selamat datang kembali di channel jj bonsai jalan-jalan bonsai oke sempat bonsai pada video kali ini saya sudah bersama dengan mas Aryan Saka dan sekarang kita sudah berada di kebun groundnya mas Aryan kebetulan hari ini kita mau program bahan bonsai loa oke nanti kita lihat ya bagaimana mas Aryan Saka dalam melakukan program untuk bahan loa ini ini nanti kita bikin gimana mas? ini bikin natural bikin natural aja mas yang bokel-bokelan kita sudah ada ini kita mau coba yang tinggi lah oke sempat bonsai bagaimana prosesnya kita ikuti videonya oh iya mas Aryan ini tadi untuk bahan ini mau dibikin gaya natural mas ya ada alasannya ke mas kita bikin gaya natural mas alasannya karena pengen sesuatu yang yang lain-lain kan yang kebanyakan di program itu apa? bugel bugel kita pengen punya yang tinggi kebetulan ini kita buat ini punya yang tinggi gitu kita jadinya yang tinggi jadi kita bikin tinggi aja gitu ya nah biar tau lah nanti apa kekurangannya sama kelebihannya apa gitu oke oke karena memang mas Aryan untuk bahan-bahan yang lain juga udah banyak yang bokel mas ya iya satu-satulah satu kita bikin yang beda ya mas ya oke siap untuk programnya mas kali ini apa aja nih mas? ini kan emang programnya emang gak dikawat oh gak dikawat ya ini nanti kita cuman ngurang-ngurangi cabangnya gak kepakai oh nanti kan ini udah saya tentuin mukanya disini oh iya karena terusan batang utamanya kan jelas betul sampe buncaknya nanti kurang-kurangin yang kurang enak gitu oh yang kira-kira gak enak kita buang lah ya oke siap lanjut mas Aryan jadi ini nanti memang tanpa kawat sama sekali mas ya nanti ngawatnya paling ujung-ujungnya aja ujungnya aja ini kalau dari awal emang gak pernah kita kawat cuman programnya loskat 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 aja ya ini kalau habis kita press semuanya tiga bulan lah ya bisa kita arahin pake kawat cuma bantu aja bantu ngerahin aja mas ya arah-arahnya kurang pas itu orang udah searah ya kita biarin aja meminimal lisir bekas kawat bekas kawat ya karena memang kalau loa itu untuk hilang bekas kawatnya susah mas ya iya dia makannya cepet tapi hilangnya lama lama nah ini ini belum lurus ini oh itu lurus dulu mas ya kita potong disini ini ada tuh tumbuh nanti kan nah pas tumbuh itu dia kan pasti mengkol sendiri belok sendiri mas ya terus nggak ada bekas kawatnya sih dia jadi itu tadi mas ya kita gak perlu pake kawat kalau mas ya cukup cutting loskat los gitu mas ya kalau pun mau kita kawat sebelum dia ngebekas kita buka kita buka kalau ini agak lama kalau udah kena kawat sembuhnya mas ya jadi buat ngakalnya mending gak gitu aja mas ya cutting los aja mas ya cutting los cutting los itu juga udah belok sendiri nanti mas ya nanti belok pasti belok oke sobat bonsai jadi untuk pohon loa informasi dari mas Aryansaka untuk pengawatannya dia tidak bisa lama ya karena memang pembesaran dari dahannya itu sangat cepat sekali jadi untuk kawatnya itu cepat sekali tertelan jadi tips dari mas Aryansaka sebelum kawat itu tertelan segera dibuka karena nanti untuk bekas kawatnya itu sendiri dia bakalan lama untuk hilang tapi untuk bahan-bahan yang lain mas yang bogel-bogelan kemarin juga udah dipress juga mas ya ada yang udah dipress sekarang gak bisa dipress lagi udah loanya cepat loanya cepat mas ya nanti kita cek aja satu persatu buat bonsai-bonsai kemarin yang udah dipress mas ya kalau untuk usia pohon ini sendiri mas dari usia tanam sampai sekarang ini mas berapa bulan mas ini kurang lebih 7 bulan 7 bulan ya awal tanam juga dulu ini sebesar jari lah sebesar jari paling besar segini lah paling besar segini lah tapi udah saya pecah tapi hasil cangkok oh hasil cangkok saya pecah empat saya taruh di polybag dua bulan dua bulan baru ditanam baru saya pindah jadi usia kurang lebih ini 7 bulan usia kurang lebih 7 bulan tapi di polybag udah 2 bulan ya kalau usia groundnya 7 bulan 7 bulan berarti sekitar 9 bulan mas ya kalau ini mas tujuannya untuk diperuning habis daun ini kenapa mas yang rasang yang lainnya ini dia cepat tumbuh lagi cepat tumbuh oh gitu jadi makanannya tidak terfokus ke yang daunnya banyak itu mas ya jadi pasti beda nanti praktekin lah kalau ada bahannya kalau dia pasti daunnya banyak jadi tunas-tunas ini nanti kadang ada yang tidak tumbuh oh ada yang tidak tumbuh karena kalah makan masih ya jadi walaupun kita masih lost yang lain belum kita potong daunnya kita kurangin kurangin jadi biar mataharinya juga dia kena semua jadi kan rasa mata tunas ini nanti tumbuh muncul tunas-tunas baru oke gitu nah mas Rian untuk yang bekas-bekas luka kayak gini mas ini perlu disalep kambium gak mas ya pastinya disalepin oh disalepin ya biar diaman dari bakteri luar kan oke tapi kalau ini kan banyak getah ini banyak getah kalau kita mau nyalepin nanti nunggu udah kering ya baru kita salep baru kita salep oh gitu karena loa ini banyak getahnya tadi mas ya jadi tunggu kering dulu baru disalepin gitu ya oke ini sobat bonsai sudah terlihat ya untuk kerangka dari pohon ini nanti bakalan jadi pohon kayak pohon tinggi banget ya kayak pohon besar tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya mas Rian ini kan ada putih-putih tuh mas itu penyakitnya atau apa mas? kutu daun itu kutu daun kutu daun ini untuk loa masalah gak tau mas? enggak seberapa ngaruh dia enggak seberapa ngaruh dia enggak seberapa ngaruh selagi dia di ground dia kalau kimeng iya kalau gak kita tangani bisa mati mati ranting ya dia ya? kalau gak pernah ada saya tembunyi kasus ada penyakit seperti ini dia mati? mati oh gitu malah kalau kita ada pohon lain seperti kimeng seperti apa? kalau kita mau ngatasinnya kita semprot aja kimeng ya? gua kimeng ya? loanya ya kena juga enggak seberapa ngaruh sih selagi di ground ya? bener-bener karena memang kuat maksudnya daya tahannya lebih kuat lah ya dari kimeng dan lain-lain ya? iya nah tapi ini udah tahaya masuk begini ini hilang sendiri dia oh untuk itu ya? putih-putih itu mas ya? iya oke buat bonsai jadi ini adalah hasil akhir dari proses program hari ini untuk bahan bonsai loa ini untuk gaya dari pohon ini adalah gaya natural oke baiklah sobat bonsai sekian dulu ya untuk program kita hari ini untuk sobat bonsai dirumah jangan lupa dukung terus channel JJ bonsai jalan-jalan bonsai dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sobat bonsai dirumah dapat terus mendapatkan update dari video-video terbaru channel JJ bonsai jalan-jalan bonsai sekian dari saya salam hormat dan salam satu hobi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih